Suasana salah satu SPBU di Jalan Hayamwuruk dan Pasar dipenuhi oleh antrian pengendara yang ingin membeli BBM jenis Pertalait. Bahkan antrian terjadi hingga ke jalan raya, dari pagi hingga siang hari. Tingginya permintaan Pertalait ini dipastikan terjadi akibat kenaikan harga Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Kendati demikian, salah satu petugas SPBU Hayamwuruk menyebut penjualan Pertamax tetap normal. Selain itu, stok Pertalait juga dipastikan masih aman. Setiap harinya, SPBU ini memesan 8 hingga 16 ton Pertalait. Kekosongan Pertalait pun hanya terjadi 1 hingga 2 jam akibat keterlambatan pengiriman. Kondisinya sama yang kayak kemarin aja sih. Sebelum-sebelumnya juga antriannya juga ya lumayan panjang juga sih. Sampai kejalan juga ya kalau bertalait. Kalau pertama kita masih normal aja sih. Biarpun harganya naik, kita tetap normal aja penjualannya. Biarpun kita pertama naik maupun dibatasin dibilang kemarin itu, kita tetap aman. Kita bisa kondisikan juga masalah stok.